Intro Update Waret Simulator 2.2 Ada apa aja? Jadi ini adalah lanjutan video dari part 1 nih Dimana gue bahas fix-fix Terus juga ada kantong atau hotbar Buat kalian bisa store item di tangan kalian Dan juga poster painting bakal gue ganti menjadi yang baru Jadi kalau kalian belum nonton silahkan nonton video itu dulu ya sebelum ini Nah di video kemarin itu banyak yang nanya ikon di atas lupiah atau duit itu apaan sih? Nah itu adalah kurensi baru yang ada di game Namanya Supia Jadi duit itu lupiah dan ini adalah special token yang namanya Supia Gue kasih namanya Supia biar ada LP terus yang ini SP gitu Biar lebih gampang aja sih Nah special token ini buat apa sih? Special token ini bisa buat banyak hal Yang pertama adalah kalau kita ke aplikasi komputer ada app kantong Disini tempat kalian bisa beli kantongnya Jadi kalau kalian belanja Maka ke unlock deh kantong kalian Nah kalau kalian scroll ke bawah Ada kantong yang mesti kalian beli pake special token ya Pasti kalian bingung kan Special token itu terus dapet dari mana ya? Nah sebelum gue ajarin caranya gimana Bagi kalian yang udah tamatin chapter 1 Pasti tau dan bingung kan kenapa ada UFO Jadi setelah chapter 1 komplit Maka ruangan warat kalian kan terbuka Dan juga ada Toko baru Alien? Halo? Jadi disini tempat kalian bisa beli barang-barang alien Dan kalau kalian mau beli semuanya itu pake special token Nah sekarang pertanyaannya Cara dapet special token kan? Jadi kalau udah selesai chapter 1 Dan shop alien ini dekan lock Maka setiap beberapa menit Ada chance special token ke spawn di kota kalian Nah ini spawnnya itu secara random Dan kalau kalian interact Maka kalian bakal dapet special tokennya nih Jadi silahkan kalian keliling kota Setiap beberapa menit Biar siapa tau ada token yang bisa kalian ambil Mungkin kalian mikir Kok cara dapetnya cuma gitu doang? Terus itu item apa aja di toko? Dan apakah abis ini makan? Sabar-sabar Ini gue jelasin satu-satu dulu ya Jadi habis unlock chapter 1 kan Kita bakal dapet toko alien ini Nah ada satu lagi nih Coba kalian ke rumah Andi Dan disitu ada special token buat kalian Jadi kalau kalian ambil bakal langsung dapet special token Oke udah dapet Yuk kita balik ke toko Dan sekarang bingung kan ini itemnya apa aja Ini buat bikin satu set PC baru Karena ini alien tech mungkin agak membingungkan ya di mata kalian Para manusia Jadi ini gue beli PC Monitor Ini bukan ini tanaman alien Mouse alien Keyboard alien Kursi alien Dan terakhir Meja alien Dan boom Items-itemsnya bakal ke spawn disini Dan gue bawa dulu ya semua ke warat gue Disini saatnya gue merakit PC baru alias PC alien Mantep banget kan sekarang Ada satu set PC baru nih Model alien PC-nya menurut kalian gimana? Nah aneh kan? Ya aneh karena kan ini alien tech Jadi gak lazim di mata kalian para manusia Oke deh kita tinggal tunggu bentar Dan nanti bakal ada customer special yaitu Customer alien Jadi hanya satu set alien PC yang bisa manggil alien ya Kalau kalian gabung-gabung sama PC part lain Itu gak bisa manggil alien Hanya manggil customer biasa Tetapi tetap keren sih ya Apalagi ini monitor sedua gitu Anyway kita coba accept billing-nya dulu ya Nah kalau kalian lihat tuh agak berbeda kan dari biasanya Karena kalau customer alien Maka billing-nya itu gak bayar pake duit Tapi bayar pake special token Jadi dengan gini kalian bisa bikin PC alien Buat nge-generate atau banyakin special token kalian Nah selain bikin satu set PC Kalian juga bisa beli dekorasi warnet Kayak objek-objek alien seperti ini Kemudian ini dan ini juga gitu Jadi terserah kalian mau dekorasinya seperti apa Apakah mau tema alien doang atau tema biasa Itu warnet kalian Maka itu adalah hak kalian Oh ngomong-ngomong dekorasi Di video sebelum kan gue bilang warnet simulator Bakal ada limited item dekorasi Yang bisa digantung juga Kalau videonya nyampe 30 ribu likes Dan ternyata pas gue cek Gila Udah dua kali lipatnya Udah 60 ribu likes Ah mantep banget sih guys Oke 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 Ini gue kasih sneak peek aja ya Kira-kira itemnya bakal kayak gimana Mantep kan Thank you banget ya semuanya Nanti pasti gue masukin Mungkin di next update ya Gue bakal usahain secepat mungkin Oke kayaknya seru lagi nih Kalau kita bikin like goal ya Tapi kali ini agak lebih sulit Yaitu 50 ribu likes Jadi beberapa dari kalian tuh Suka banget main kasino Atau loot box Jadi kalau video ini sampai 50 ribu likes Bakal ada sistem loot box baru Buat kalian mainin Oke dah kita keliling kota dulu ya Sambil nyari-nyari Loh kok Loh NPC alien basket Waduh Dia nantang gue main basket lagi Tapi kenapa bocil ya Oke oke Ayo cel Sini gue tantang gue main basket Alengan biasa aja loh kok Kenapa jadi kayak gini mainnya Jadi bola basket ya Itu jadi bola basket alien Dan juga ada UFO yang alengin ring basketnya Hmm Challeng juga ya Tapi gapapa Harusnya bisa sih Perfect Oke deh Sekali lagi dah Ayo Kali ini gue bakal pake jurus ultimate Ini sah aja ya guys Karena kan gue cuma mau kesehat ke kalian Jadi ya ini hitungannya bukan curang oke Dan ini yang kita bakal dapet setelah kita main Jadi item-item dekorasi di NPC alien basket itu bakal berbeda dengan NPC alien biasa Jadi kalo kalian main basket yang alien itu bakal dapet item dekor seperti Piala basket Yang kos alien Kemudian ada dekorasi binatang Yang langkah Jadi ya buktikan aja Kalian bisa tamatin Ah bukan tamatin sih Jadi kalian bisa menangin Challenge basket yang NPC alien Lanjut lagi Gue mau sedikit curhat nih Dari awal karir Youtube itu tuh isi komentaran tuh selalu sama 5% kata semangat Gue suka 4% komentar yang lucu Gue juga suka banget Dan 90% itu isinya saran dan request terus Arah Gue jujur agak bosen sih begini-gini terus Tapi selalu ada 1% komentar Yang selalu bikin gue lebih semangat dan bikin gue ketawa mulu Yaitu adalah membaca teori Jadi coba yuk di video ini aja Kalian tolong jangan kasih saran atau request Kalo kalian mau kasih saran ya taro di video yang kemarin dulu aja ya Tapi untuk video ini aja coba kalian kasih teori kalian tentang War Simulator Kayak teori siapa itu Sarah Teori apa yang akan terjadi di chapter 2 ini Teori alien Teori kenapa karakter itu gak punya muka kecuali bocil Yang penting teori apapun yang kalian bisa kasih Tolong komentar di bawah Gue pengen tau Cara berpikir kalian Siapa tau prediksi kalian ada yang bener loh Jadi kalo kalian liat bocil yang kasih saran atau request Tolong jangan di thumbs up Tolong jangan dipeduli Karena sudah dipastikan Dua hal Antara dia yang nonton videonya sampai sini Atau kedua dia yang gak ngerti bahasa Indonesia Tapi video gue juga ada subtitle English sih Anyway video ini anti bocil saran Tapi gue dukung pembuat teori Jadi silahkan komentar di bawah Hopefully kalian suka update 2.2 ini Tenang aja bagi yang menunggu chapter 2 Karena sedang dipersiapkan kok Yang pasti gak usah Takut karena udah pasti gak kalah seru dari chapter 1 Jadi sabar aja ya guys Lagi di develop In the meantime kalian kumpulin dulu aja special tokennya Dan bikin warat kalian Setengah untuk alien dan setengah untuk customer biasa Karena gue gak sabar Di bulan April itu bakal lebih banyak yang kita masukin Bakal banyak fitur Bakal banyak objek lah Yang penting siap-siap aja warat simulator Baksal simulator Dan juga mungkin proyek-proyek sampingan lainnya ya Yang pasti ya silahkan kalian subscribe kalau mau Dan siapa tau kalau channel ini sampai 500.000 subs Mungkin aja ada hadiah spesial buat kalian Oh iya terakhir bagi kalian yang belum tau Dari beberapa minggu lalu tuh game warat simulator tuh berada di top 1 Playstore Indonesia Top 3 lagi Gila banget sih Gue bangga banget bisa di posisi itu Dan cukup lama ya di playstore Tapi sayangnya posisi itu sudah tergeser Sudah diambil oleh Garena Free Fire Hadah Tapi gak apa-apa Karena perlu Free Fire collab sama BTS Buat bisa kalahin warat simulator Ya kayaknya gue juga harus bikin deh warat simulator collab sama Blackpink Bermimpin gak salah kan Oke dah itu aja dari gue Update saya masih di review Jadi tunggu aja update 2.2 Thank you semuanya Bye-bye